Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, kesempatan sekarang ini Pak Yudh Dishayi Vlog Tidak akan mengajar matematika Tetapi hanya akan memotivasi anda-anda semua Anak-anak semua Dan juga orang tua Untuk hal-hal yang berkaitan dengan matematika Dengan pendidikan matematika Seperti kita tahu Bahwa pendidikan matematika Atau ilmu matematika Adalah ilmu yang global Ilmu yang universal Apa yang dimaksud dengan ilmu yang universal? Pak Yudh katakan bahwa yang maksud dengan ilmu yang universal itu adalah Ilmu yang secara global Mempunyai prinsip Mempunyai prinsip Mempunyai aturan Mempunyai konsep yang sama Artinya apa? Artinya kalau disini itu belajar yang berkaitan dengan misalnya persamaan Maka di tempat lain Maka di tempat lain Di negara lain pun Akan belajar tentang persamaan Kemudian kalau di tempat lain itu belajar tentang persamaan kuadrat misalnya Maka disana pun akan belajar dengan persamaan kuadrat Yang aturannya Kaedah-kaedahnya sama Diakui Disetujui Di seluruh dunia Secara global Itulah yang Pak Yudh maksud dengan Pendidikan matematika Adalah pendidikan yang universal Ya Nah Di dalam matematika sendiri itu Paling tidak ada Disitu Ada Aritematika Kemudian ada Geometri Ada Aljabar Ada Trigonometri Dan ada Statistika Lima ilmu matematika ini Konsep-konsepnya Aturan-aturannya Kaedah-kaedahnya Sama Sama Persis Di seluruh dunia ini Jadi kalau misalnya Pak Yudh melihat Orang lain Berbicara tentang matematika Kemudian Walaupun Pak Yudh tidak tahu bahasa yang digunakan Tetapi kalau dia Sudah memulai Mengerjakannya Pak Yudh jadi tahu Orang-orang matematika Tahu Oh ini langkahnya akan ke sana Oh ini langkahnya akan ke sana Sehingga Semua bisa paham Dengan konsep Atau aturan-aturan yang ada Pada Yang diterangkan itu Nah jadi kita ulang Kenapa bisa begitu Oleh karena begini Kita ulang Kalau di Indonesia Misalnya disini Belajar matematika itu Tentang penjumlahan Misalnya Penjumlahan Bilangan Dengan basic Sepuluh Dua ditambah Tiga Sama dengan lima Maka di negara lain pun Akan sama Bahwa dua Ditambah tiga itu Lima Kemudian Kalau di Indonesia itu Dua Kali Empat Itu delapan Maka di tempat lain pun Akan sama Di negara lain pun Akan sama Bahwa Empat Kali dua Juga delapan Nah itu dia Nah jadi Kalau di tempat kita itu Belajar tentang Pengkuadratan Misalnya Maka di tempat lain juga Belajar tentang pengkuadratan Dengan cara Dan aturan Yang sama Oleh karena itu Pada sekali lagi katakan Bahwa Matematika adalah Ilmu Yang universal Ilmu Yang konsepnya Yang Aturannya Sama Diakui Di seluruh dunia Nah ini Berbeda dengan ilmu lain Misalnya Kalau di Indonesia itu Dikenal ada pelajaran Moral Pendidikan Moral Pancasila Misalnya Misalnya begitu Di negara lain Apakah ada Pendidikan itu Tidak ada Di Amerika Tidak ada Pendidikan moral Pancasila itu Tidak ada Kemudian Apakah di Nigeria Juga Belajar tentang Pendidikan moral Pancasila Juga tidak Yang ada itu adalah Hanya di Indonesia Atau di sekolah-sekolah Indonesia Yang ada di luar negeri Gitu Kemudian Bagaimana dengan Ilmu-ibu lain Yang ada global juga Ada Seperti misalnya Fisika Ya Biologi Itu juga termasuk Ilmu-ilmu yang Universal Tapi kita berbicara Khusus tentang Matematika Oleh karena itu Pak Yu Di Saiflo Apa itu Mempunyai Mempunyai Anjuran Mari Kepada Anak-anak Indonesia Untuk senang Belajar Matematika Nah Kemudian Ada satu hal lain Yang perlu Pak Iza ingin Sampaikan Pada kesempatan ini Di tempat kita Ada Di Indonesia maksudnya Ada Pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam Ya Dan di Indonesia itu Ilmu pengetahuan Alam itu Di dalamnya ada Biologi Dan Fisika Nah ini Sekedar Sekedar Apa ya Sejarah Pak Yud Pak Yud Pak Yud pernah Akan Mendaftarkan Anak Pak Yud Untuk belajar Di Singapur Di sekolah Internasional Di Singapur Sudah dikirim Saratnya sudah lengkap Kemudian Apa jawabannya Jawabannya Anak Anda Tidak punya Nilai Fisika Dan Tidak punya Nilai Biologi Itu yang disampaikan Ya memang Di tempat kita itu Tidak ada pelajaran Fisika Tidak ada pelajaran Biologi Yang ada Dalam pelajaran IPA Nah itu Jadi Nah inilah Hal-hal yang perlu Ingin saya sampaikan Kepada Anda semua Bahwa Hal-hal yang seperti ini pun Perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Artinya apa Artinya Di tempat lain itu Dipisahkan Antara biologi Dengan Fisika Kalau di kita Di Indonesia khususnya Itu tidak Disatukan Menjadi ilmu Pertahuan Alam Sehingga Ada yang menguntungkan Juga ada yang merasa Dirugikan Seperti itu Anak Anda Tidak punya Nilai Fisika Anak Anda Tidak punya Nilai Biologi Nah itu Nah Jadi kembali Kepada tadi Bahwa matematika Adalah ibu yang Universal Ilmu yang sama Yang mempunyai Aturan sama Kaedah-kaedah sama Di seluruh dunia ini Secara Universal Jadi kalau 2 kali 2 Di Indonesia itu 4 Maka di tempat lain pun 2 kali 2 Adalah 4 Kalau X plus 2 Maksudnya X plus Y Dikuadratkan Itu sama dengan X kuadrat Plus 2 XY Plus Y kuadrat Di tempat lain pun Seperti itu Jadi Itulah sebabnya Maka Pak Yuderi Saya Menganjurkan kepada Semua Anak-anak Indonesia Untuk Giat Belajar matematika Karena matematika Yang dipelajari itu Tidak berbeda Dengan matematika Yang dipelajari Di negara Lain Begitu Terima kasih Asas perhatiannya Semoga ini Menjadi catatan Kita semua Dan mendorong Anak-anak Indonesia Untuk gemar Matematika Matematika itu Asik Terima kasih Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Selamat menikmati